Polda Metro Jaya menetapkan 30 tersangka Mafia Tanah. 13 orang di antaranya merupakan pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers Mafia Tanah yang ditangani sejak tahun 2020 juga dihadiri para korban Mafia Tanah. Adapun peran pegawai BPN adalah membuat akun palsu pejabat BPN. Modus operandi dengan misalnya melakukan penyalahgunaan akun BPN RI pada sistem aplikasi KKP. Anak buah jadi tersangka Mafia Tanah, Menteri Agraria Kepala BPN Hadi Cahyanto secara tegas mengingatkan oknum BPN yang terlibat Mafia Tanah akan dipecah. Terus mengawal sistem dan kinerja pegawai di lingkup ATR BPN. Saudara-saudara, apabila terjadi pelanggaran, saya tidak segan-segan untuk segera mencopot proses hukum dan pecah. Dirina Zubir yang menjadi salah satu korban sindikat Mafia Tanah mengapresiasi pengungkapan para tersangka. Namun ia berharap, para Mafia Tanah dapat dimiskinkan untuk memberikan efek cerah. Adalah mereka-mereka yang sudah mengambil hak orang lain itu, ya kalau boleh dikatakan ya dimiskinkan. Karena mereka kan tidak punya hak dan sudah ketahuan melakukan kesalahan gitu. Yaudah. Dari total 30 tersangka yang diumumkan, 25 orang di antaranya telah ditahan pihak kepolisian. Selain pejabat dan pegawai BPN, penyidik juga menangkap 2 ASN pemerintah daerah, 2 kepala desa, seorang penyedia jasa perbankan, serta 12 orang masyarakat sipil. Tim Liputan Kompas TV